Oke, ini adalah lanjutan part 2 dari part pertama dengan topik kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Nah, kali ini saya akan membahas terkait hipotesis kurva U terbalik kursnet. Di dalam kurva kursnet ini, ada beberapa spesifikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kurva kursnet ini ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Yang kedua, data kroseksional antar negara maupun time series relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, antara garis horizontal maupun garis vertikal ini memiliki hubungan korelasi positif maupun negatif. Korelasi positif terjadi ketika pada saat di sebelah sisi sebelah kiri. Ketika pendapatan meningkat, pendapatan per kapita ini meningkat, maka indeks koefisien gini atau gini rasionya juga meningkat hingga pada titik puncak. Nah, korelasi negatif ini terjadi pada sisi sebelah kanan setelah melewati masa titik puncak. Seiring dengan pendapatan per kapita ini meningkat, koefisien gini ini justru akan semakin turun. Sehingga di sisi sebelah kiri ini dapat kita katakan area terjadi peningkatan ketimpangan, sementara di sebelah kanan ini area ketika sudah terjadi penurunan ketimpangan pendapatan. Nah, interpretasi dari kuruf wakusnya tersebut adalah merupakan gambaran dari evolusi distribusi pendapatan, yaitu proses transisi dari ekonomi pedesaan menuju ekonomi perkotaan atau evolusi industri. Maksudnya di sini adalah pada saat terjadi pembangunan besar-besaran di perkotaan, maka masyarakat ataupun penduduk di desa akan berbondong-bondong tindak ke perkotaan untuk harapan memperoleh pekerjaan yang baru, memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Sehingga pada proses ini, terjadinya urbanisasi ini, adanya ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat antara perkotaan dan pedesaan itu sendiri. Nah, ketika proses pembangunan itu sudah selesai, maka ketimpangan itu akan segera turun karena stabilisasi ekonomi, baik perkotaan maupun pedesaan sudah cukup baik, cukup stabil. Kemudian, awal proses pembangunan ketimpangan, distribusi pendapatan itu naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi. Ini sudah saya jelaskan. Nah, di akhir proses pembangunan ini, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja di desa full employment. Nah, hipotesis kusnet ini menimbulkan banyak juga perdebatan. Kesimpulan hasil studi untuk menguji hipotesis kusnet ini, sebagian besar mendukung, tetapi sebagian besar juga menolak. Hipotesis adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dalam jangka panjang hanya terdapat pada development country saja, negara maju saja. Kurva bagian kesenjangan di sebelah kiri ini lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun di sebelah kanan. Ini beberapa hasil hipotesis kusnet yang pro dan maupun kontra dari beberapa ekonom. Kemudian, studi yang menguji hipotesis kusnet ini menurut beberapa penelitian juga dilakukan oleh beberapa ekonom seperti Deineger and Square dengan data deret waktu mengenai indeks gini dengan 486 observasi dari 45 least developed countries atau negara terbelakang dan developed countries, negara maju. Menunjukkan bahwa indeks gini berkorelasi positif antara tahun 1970 hingga 1980 dan 1990-an. Kemudian, Anand dan Kanpur juga mengkritik hasil studinya yang mendukung hipotesis kusnet. Keduanya menolak hipotesis kusnet dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar negara karena konsep pendapatan maupun unit populasi dan capupan surveinya berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, hubungan kesenjangan dan kemiskinan ini dari hipotesis kusnet pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan itu meningkat. Nah, pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan ini menurun. Ini merupakan pada proses pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu negara ada. Pada saat leading sector itu sudah mulai bergerak, maka ketimbangan itu awalnya akan muncul. Namun, ketika leading sector tersebut sudah stabil, sudah mampu mencukupi pembangunan ekonomi, maka di tahap akhir pembangunan tersebut kemiskinan akan turun. Ketimbangan juga akan turun. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat kemiskinan? Yang pertama adalah pertumbuhan, kedua adalah tingkat pendidikan, dan ketiga adalah struktur ekonomi. Nah, faktor pertama adalah pertumbuhan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, harapannya tingkat kemiskinan di suatu negara tersebut akan menurun. Namun, faktanya di awal pertumbuhan ekonomi, pasti tingkat kemiskinan itu akan meningkat. Nah, ketika ekonomi suatu negara tersebut sudah stabil, sudah mapan, maka kemiskinan tersebut akan turun. Sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini diharapkan memiliki hubungan negatif, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan akan turun. Nah, dari sisi tingkat pendidikan juga diharapkan dengan tingkat pendidikan penduduk yang semakin baik, kualitas penduduk yang semakin baik, dan produktifitasnya juga meningkat, tingkat kemiskinan pun akan turun. Karena penduduk Indonesia, karena penduduk, karena adanya peningkatan skill worker atau penduduk dengan kebutuhan skill yang mumpuni, yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah faktor struktur ekonomi. Indonesia sebagai emerging country atau negara perkembang, maka di awal sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, Indonesia adalah sebagai negara agraris, di mana bertumpu pada sektor primer, yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan pengolahan. Nah, kemudian diharapkan sekarang sudah menuju industrial country, di mana sudah bertumpu pada sektor industri, industri manufaktur. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, ketika struktur ekonomi sudah bertransisi kepada sektor jasa, layaknya seperti negara Singapura saat ini, di mana sektor jasa itu adalah leading sektor di negara tersebut, maka negara tersebut sudah berada pada tahap negara maju. Nah, sayangnya di Indonesia ini, pada saat sektor industri sudah meningkat, tapi belum pada posisi puncak, artinya masih belum optimal, Indonesia sudah bertransisi ke sektor jasa. Jadi, diharapkan ke sektor industrinya lebih mapan dulu, baru menuju ke sektor jasa, untuk menuju negara yang lebih baik, lebih maju. Nah, ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output atau PDB, atau pendapatan nasional, baik secara agregat maupun di sektor-sektor secara individu. Ini secara studi MPR, sudah terbukti bahwa memang kemiskinan memiliki korelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ataupun tingkat pertumbuhan output PDB. Bagaimana cara mengukur kesenjangan dan kemiskinan itu sendiri? Ini tadi sudah di awal, di part 1 sudah dibahas, yaitu dengan koefisien gini, di mana nilai koefisien gini itu dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti kemerataan sempurna, nilai 1 sebaliknya berarti ketidakmerataan sempurna antara satu orang atau kelompok di suatu negara menikmati semua pendapatan negara tersebut. Ide dasar koefisien gini ini adalah kurva Lorenz, di mana distribusi kumulatif pendapatan nasional di berbagai lapisan penduduk. Semakin dekat dengan garis diagonal, berarti semakin merata pendapatan nasionalnya. Sebaliknya, semakin jauh dari garis diagonal, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk di wilayah tersebut. Angka gini ini dapat ditaksir dengan secara visual langsung dari kurva Lorenz. Ini tadi sudah, semakin kecil angka ini, semakin besar distribusi pendapatannya. Semakin besar angka koefisien gini ini, sebaliknya semakin tidak merata distribusi pendapatan penduduk. Bagaimana dengan koefisien gini di Indonesia saat ini? Per Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini rasio itu mencapai 0,381. Ini, di sini ada keterangan bahwa Bila gini rasio sama dengan 0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Kemudian, jika gini rasio mendekati 1, artinya ketimpangan pendapatan itu sangat timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh orang atau satu kelompok saja. Nah, ini di Indonesia dengan kondisi 0,381 cukup rendah dibandingkan lebih dari 0,5. Tadi di awal juga disebutkan bahwa ketimpangan cukup tinggi apabila gini rasionya di atas 0,5 hingga 0,7 bahkan mendekati angka 1. Nah, bagaimana dengan trendnya? Di sini hingga Maret 2013 sampai Maret 2020 agregat antara penduduk di perkotaan maupun pedesaan memiliki trend cukup menurun, indeks gini-nya. Di awal itu mencapai di Maret 2013 0,413. Kemudian meningkat di bulan, sedikit meningkat di bulan September 2014, lalu trendnya turun hingga Maret 2020. Nah, jika dibandingkan secara spasial perkotaan dan pedesaan, ternyata koefisien gini di perkotaan ini cukup tinggi dibandingkan dengan koefisien gini di pedesaan. Ketimpangan di perkotaan itu cukup tinggi ternyata. Kalau di desa mungkin rumah penduduk antara tetangga 1 dengan tetangga lainnya tidak jauh berbeda dibandingkan di daerah perkotaan yang mungkin penduduk 1 dengan tetangga 1 dengan tetangga lainnya, rumahnya itu berbeda dari sisi kualitas maupun dari sisi harganya. Nah, jika kita bedah lagi, distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia ini cukup memprihatinkan. Nah, kita bagi penduduk Indonesia itu menjadi 3 kelompok, yaitu penduduk 40% terbawah, artinya penduduk miskin, 40% penduduk miskin, kemudian kelompok kedua yaitu penduduk 40% menengah, kemudian yang ketiga adalah penduduk 20% teratas atau kelompok kaya ya, kelompok kaya, penduduk kaya. Nah, dilihat di sini, distribusi pengeluaran penduduk di pedesaan dan perkotaan ini ternyata distribusi pengeluaran total penduduk di Indonesia disumbang oleh 20% penduduk teratas atau terkaya. 20% penduduk teratas per Maret 2020 itu menyumbang 48,49% dari total distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia pada periode ini. Nah, jika penduduk, 40% penduduk terbawah dan 40% penduduk menengah hanya menyumbang, ini yang paling kecil adalah mirisnya di sini, penduduk 40% terbawah atau termiskin, hanya menyumbang 70,79%. Sementara penduduk 40% menengah ini menyumbang 36,78%. Artinya, 40% penduduk miskin ini dari total pengeluarannya hanya menyumbang 17,73%. Nah, di sini kalau kalian sudah belajar makro ekonomik juga mengenal PDB menurut pengeluaran di mana terdiri dari konsumsi rumah tangga. Artinya, proporsi konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% GDP nasional Indonesia ini disumbang 45,49%, penduduk 20% terkaya di Indonesia. Bayangin saja. Dia mengeluarin uang sedikit saja, ini sudah menyumbang 45%. Dibandingkan dengan penduduk miskin yang pengeluarannya tidak seberapa, menyumbang hanya 17,73%. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia ini perlu adanya upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan yang terlalu tinggi ini antara penduduk miskin dengan menengah, menengah dengan atas, dengan berbagai policy. Nah, kebijakan ini tidak hanya untuk penduduk miskin saja, tapi juga berbagai golongan menengah maupun kaya. Penduduk miskin mungkin bisa berupa BLT, bantuan langsung tunai, kemudian kartu prakerja, dan bantuan lainnya. Penduduk menengah juga sama, bantuan pendidikan, bos, dan sebagainya. Dan penduduk teratas kita juga bisa terapkan dengan pajak progresif. Nah, ini salah satu policy di mana supaya terjadi pemerataan ekonomi yang kaya bisa memberikan sumbangan bantuan ekonomi berupa pembayaran pajak, yang nantinya uang pajak itu dikembalikan kepada rakyat melalui bantuan BLT tersebut, bantuan subsidi, kemudian bantuan kartu prakerja, dan semacam-macam. Nah, itu harapan saya di sini kalian bisa membuka wawasan kalian akan bahwa ketimpangan di Indonesia itu memang real, nyata adanya. Lalu, apa? Bagaimana kalian yang nantinya sebagai ekonom, calon ekonom, dituntut untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan alternatif guna menurunkan tingkat kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan baik di kota maupun perdesaan di Indonesia. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.